Dan kami menitip pada bro Egi Sujana, kasus ijasa palsunya harus diusut karena memang jelas dia tidak punya ijasa, ini kriminal. Ini kriminal, presiden pertama yang berbohong, berbuat kriminal dengan memalsukan ijasanya ya Jokowi ini. Kenapa sih kalau memang betul ya tunjukkan ijasanya yang ada fotocopy di legalisir, artinya itu resmi, ternyata itu ijasa-ijasa bohong-bohongan dengan foto orang lain dan sebagainya. Nah tolong Anda sadari, kita pernah punya presiden begini yang menangnya juga tidak benar dan kelakuannya apalagi. Jadi mohon kepada Pak Prabowo untuk membenahi halal seperti ini. Kenapa dia begitu? Ya memang PKI kalau tidak mutar balik fakta, berbohong, fitnah, ya bukan PKI lah. Nah justru namanya PKI gaya baru. Nah yang lain, yang kita harus jaga bareng-bareng adalah kehadiran Gibran sebagai wakil dari Pak Prabowo ini luar biasa. Ini akal-akalannya Kubu Jokowi bermain, saya nggak tahu apa yang dipakai. Rumorsnya Pak Prabowo disandera segala macam, nggak tahu saya. Tapi ini satu langkah. Upaya yang paling cepat dilakukan dan paling mudah dilakukan adalah menggeser Pak Prabowo entah secara fisik kasar dikerjain atau cara lain sehingga Pak Prabowo tidak lagi menjabat sehingga Gibran bisa jadi presiden. Ada BNK yang namanya Gibran, pelangga plongo, muka narkoba, jadi presiden bangsa ini. Tapi mereka punya senario seperti itu, saya meyakini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saya ingin menyampaikan bagai We Watch yang hari ini jahit kuning ketinggalan, jadi mohon maaf nggak bagai jahit kuning. Nah pada kesempatan ini saya ingin sampaikan sekaligus mengingatkan masukkan dan tolong dibantu untuk sampaikan juga kepada Pak Prabowo bahwa beliau sebagai presiden harus mencabut Kepres 28 bulan Februari 24 yang dikeluarkan oleh presiden waktu itu Pak Jokowi yang isinya adalah menyatakan bahwa dalam G30S PKI 65 itu PKI adalah korban. Keluarganya dibantu dengan segala macam melewati dengan ada Kepres dan Impres selanjutan dari Kepres 28 bulan Februari tersebut. Ini sangat strategis dan penting karena kalau dibiarkan maka apa yang disampaikan di Kepres 28 BPKI adalah korban saat G30S PKI 65 ini sudah pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, pemutar balikan sejarah dan kalau dibiarkan ini enggak benar. Sejalan dengan itu pertanggungjawaban Jokowi harus dikejar terus dan dituntut dan kami menitip pada Bro Egi Sujana kasus ijasa palsunya harus diusut karena memang jelas dia tidak punya ijasa. Ini kriminal. Ini kriminal. Presiden pertama yang berbohong, berbuat kriminal dengan memalsukan ijasanya ya Jokowi ini. Kenapa sih kalau memang betul ya tunjukkan ijasanya. Yang ada fotokopi di legalisir artinya itu resmi. Ternyata itu ijasa-ijasa bohong-bohongan dengan foto orang lain dan sebagainya. Nah tolong Anda sadari kita pernah punya presiden begini yang menangnya juga enggak benar dan kelakuannya apalagi. Jadi mohon kepada Pak Prabowo untuk membenahi halal seperti ini. Kenapa dia begitu? Ya memang PKI kalau enggak muter balik fakta, berbohong, fitnah, ya bukan PKI lah. Nah justru namanya PKI gaya baru. Nah yang lain, yang kita harus jaga bareng-bareng adalah kehadiran Gibran sebagai wakil dari Pak Prabowo ini luar biasa. Ini akal-akalannya Kubu Jokowi bermain, saya enggak tahu apa yang dipakai. Rumorsnya Pak Prabowo di Sandera segala macam, enggak tahu saya. Tapi ini satu langkah. Upaya yang paling cepat dilakukan dan paling mudah yang dilakukan adalah menggeser Pak Prabowo entah secara fisik kasar dikerjain atau cara lain sehingga Pak Prabowo tidak lagi menjabat sehingga Gibran bisa jadi presiden. Ada BNK yang memegi Gibran, pelangga plongo, muka narkoba, jadi presiden bangsa ini. Tapi mereka punya senario seperti itu saya meyakini. Nah ini harus difahami betul-betul. Nah di samping lain adalah tolong diingat lingkungan yang Pak Prabowo mengatakan dia akan hantam korupsi habis-habisan, tolong diingat Yakut mantan menteri agama itu korupsi itu memindahkan jatah haji segala macam berapa triliun itu kemana itu. Halo Bro Yakut, Anda udahlah main-main cari duit yang enggak benar, enggak pecus, korupsi kayak gitu silahkan. Bikinlah klarifikasi kalau Anda tidak korupsi, ngapain pindahin jatah haji menjadi segala macam-segala macam itu. Nah, kalau Gibran memang disetting seperti itu dengan Fufufafanya yang aneh bin ajaib, main point fo, Udiari urusan apa sibuk dengan Fufufafa, dia kan pejabat, pejabat negara, di suruh-suruh sudah jelas maka Fufufafa itu Gibran, dia mencoba mengelihkan dengan intervensi segala macam ngapain gitu. Jadi memang dia dipasang di sana dan yang menarik videonya rame di Medsos, diviralkan, duit berlaci-laci terbuka rupiah yang sampai triliunan katanya digambarkan juga di Medsos itu di kantor khususnya yang namanya Menko Info. Pertanyaannya jangan Menko Info pura-pura gak tahu itu duit ada dari mana, triliunan, tolong diusut. KPK jangan menangwae lah, diusut lah, segala macam itu. Ini menarik ini. Jadi Jokowi masih berusaha ngatur-ngatur dengan jaringannya yaitu cara kejar PKI baru dengan apa namanya menyandera barangkali Prabowo juga dianjem saya gak tahu caranya bagaimana tapi yang jelas adalah tolong dikejar tanggung jawab Pak Jokowi semasa jadi presiden dimulai dengan mengusut kasus ijasa palsunya itu. Itu aja satu kalau sudah gak benar selesai itu. Kemudian klarifikasi orang tuanya ini timnya Harjo yang dulu salah satu toko PKI di daerah ngeles kiri ngeles kanan nah ini cuma dibenahin lah jangan main-main. Kemudian tiba-tiba di Solo lah dia bikin putusan sendiri untuk dapat rumah gini segala macam jadi banyak hal yang memang harus kita benahi dan kita hanya bisa nitip ke Pak Prabowo dan kami memahami saya kira Anda juga memahami ngapain Gibran dipaksa dipasang sembarangan Pak Prabowo tentunya untuk mengemankan dan menjadi pintu masuk strategi-strategi dari timnya yang namanya Jokowi ini yang ujung-ujungnya sasaran akhirnya adalah menggeser Pak Prabowo sehingga dengan cara seperti itu Gibran naik jadi presiden Anda bayangkan Gibran Fufufafa muka muka-muka narkoba ngomong gak jelas kalau ngomong hebat pakai teleprompter jadi presiden ini kira-kira gimana ya ijazah yang gak jelas sama kayak bapaknya SMA aja gak jelas sekolah di dunia negeri katanya pulang-pulang ternyata setara dengan ijazah SMK jadi kalau gak rehab di Singapura sama di Australia apa itu nah ini tolong lah ini udah kebohongan-kebohongan yang memalukan dan juga murahan seperti ini jangan kita diam aja ada yang nanya ke saya kok bisa ya Pak begitu seorang bisa sebab kita mendiamkan mereka melakukan itu sehingga mereka mampu melakukan itu sama kenapa Yakut bisa korupsi karena kita mendiamkan jadi berpikirnya adalah umat Islam ini mayoritas kok cuma jadi kayak bui karena mikirnya kualitasnya gak ada gak peduli yang anggap urusan dunia yang gak penting urusannya akhirat anda selalu ke akhirat berhasil tanggung jawab di dunia dulu bukan urusan akhirat dunia yang gak penting jadi jangan membangun mindset yang gak benar lah kalau tidak mampu bersaing dan menjadi kompetitif urusan dunia anda jangan ngomong urusan akhirat dunia aja anda gak bercusa bagi urusan akhiratnya jangan dipakai dali karena tidak mampu bersaing urusan dunia dikatakan menjadi tidak penting inilah yang diajarkan ke umat tolong umat Islam jangan biarkan orang-orang sekelas pKI gaya baru dengan baju macam-macam dan atau memapari pikiran macam-macam untuk membuat mereka bisa bertahan nah yang terakhir ingin saya ingat lagi berhentilah berpikir sumber masalah bangsa negara saat ini adalah oligarki adalah apalagi demokrasi saya gak ngerti yang ngomong demokrasi itu apa dasarnya saya berkali-kali berulang-ulang menyatakan sumber masalahnya adalah PKI gaya baru bermain di bawah permukaan tapi kalau otak memang berpikirnya level 3 jenjang 3 ya gak akan angkep jenjang 3 kan level yang baru ngeliat kalau kelihatan secara fisik kemampuan antisipasi yang gak ada ya karena gak kelihatan mana PKI mana PKI ya PKI gaya baru nyelam di bawah apa ciri-cirinya mereka tidak tampil ke permukaan tidak sibuk merengkut anggota tetapi yang dilakukan adalah mengendalikan lewat sistem dan konstitusi institusi-institusi yang ada khususnya hukum untuk kelancaran pencapaian tujuan PKI gaya baru yang utama ada dua yaitu memperlemah dan atau memcablah umat isam dan kedua memperlemah TNI lihat aja kalau ujungnya siapapun pejabatnya yang mungkin bukan PKI tapi dipapari kalau langkahnya melemahkan atau menghancurkan umat islam dan melemahkan TNI itu adalah pikiran kerjaan strategi PKI gaya baru termasuk dua orang salah satunya Kapolda waktu itu yang menurunkan Bali itu lah udah lah contoh bukan PKI tapi dipapari oleh PKI gaya baru sadar gak sadar menjadi kepanjangan tangan untuk melaksanakan strategi sesuai dan kepentingan PKI gaya baru kemudian bagaimana DPR kita itu lagi contoh jelas bagaimana mereka yang namanya apa ya kudeta konstitusional DPR dikendalikan kalau bunyi untuk urusan apa segala macam kalau urusan yang apa mengganggu merugikan kepentingan PKI gaya baru mereka tidak bisa berbunyi silakan aja kemudian juga tolong diusut tuntas Fufu Fafanya Gibran dan Menkoinfo itu mendingan dicopot aja diganti diusut yang uang uang cash terliunan itu punya siapa itu kalau dia pura-pura gak tahu kantor-kantor dia duit dari mana lagi jadi ya mereka bekerja seperti itu dan terakhir saya ingatkan kembali yakut tolong diusut dana haji yang diselewengkan menjadikan yang harusnya menjadi apa ya bagian dari jemaah yang bisa berangkat dibelokan sebagian dijual dalam tanda petik pada swasta nah rekan-rekan tolong kami ingatkan kembali PKI gaya baru masih terus bermain dengan tampilan wajah yang baru tidak kelihatan PKI-nya apa yang kita lakukan kalau kita ragu atau bingung gimana memahaminya lihat aja sasaran tujuan akhir dari kegiatan dilakukan oleh siapapun baik pejabat baik yang PKI yang bukan PKI sekalipun kalau tujuannya merugikan dan atau memperlemah dan atau memecah umat islam dan atau mempermatian itu sudah strategi PKI gaya baru siapapun yang ngomong siapapun yang melakukan dan PKI gaya baru akan menggunakan tangan orang lain dan memapari pikiran-pikiran pejabat yang jelas bukan PKI gaya baru atau memapari pikiran-pikiran siapapun untuk bicara ke publik supaya PKI gaya baru tidak tampil ke permukaan dibelokkan dengan mengangkat penyebab sumber masalahnya bukan pada PKI gaya baru contoh adalah oligarki sekarang tiba-tiba diangkat demokrasi saya gak tahu teman-teman yang ngomong masalahnya demokrasi apa sih demokrasi jadi tolong dipahami lah ya tolong berpikiran lebih cerdas naikkanlah kualitas cenjang berpikiran dari 3 minimal 5 atau 6 lah kalau misalnya 7 atau 8 yang paling tinggi fahami hargai profesionalisme belajar mengantisipasi jangan hanya mampu membaca melihat yang kelihatan secara fisik yang tangible tapi tolong fahami untuk bisa mengantisipasi langkah tindakan perbuatan di belakang yang tidak terlihat yang tersembunyi yang tujuan nanti akhirnya adalah memperlema dan atau menghancurkan umat isam dan atau memperma TNI jadi untuk para ulama umat islam tolong arahkan agar umat islam menjadi lebih cerdas jangan sibuk urusan akhirat dunia juga gak kalah pentingnya saya selalu mengatakan saya gak alih agama tapi kalau khutbah jumat itu cuman urusannya urusannya urusan akhirat saya bilang ganti aja lah khutipnya bahaslah tantangan lingkungan yang berkembang yang merupakan tantangan umat ini apa bukan soal Pak Hala masuk sorga jadi orang baik itu tolong dibahas lah mulai dari sana tolong umat islam juga berpikir cerdas belajar membiasakan berpikir kenapa kenapa begini kok gak begitu jangan cuman nelen aja pokoknya biasanya pokoknya biasanya jadi tanyalah perbaiki kualitas tingkatkan dan lebih berpikir cerdas kami dari UWOT hanya mengiatkan dan menyampaikan apa yang bisa kami lakukan terbaik untuk menghadapi dan melawan berbagai kegiatan dari PKI yang baru yang tampil dalam bungkus yang menenggelamkan bersembunyai PKI yang baru sasarnya dua kami ingatkan merusak memperlemah pecah belah umat islam dan atau memperlemah teknik kalau tujuannya arahnya kesana dua siapapun yang bicara apalagi dia bukan orang komunis PKI Gaya Baru dia adalah kepanjangan tangan yang dipakai tanpa sadar oleh PKI Gaya Baru PKI Gaya Baru ya begitu gak tampil sendiri jadi tolong lebih cerdas lah ya itu aja kami mengingatkan dari UWOT dan mari kita tetap menyikapi kejar dan tuntut ijasa palsu Jokowi kami dan saya dan Bro Egy Sujana serta timnya amat sangat meyakini Jokowi itu tidak punya ijasa itu ijasa palsu fotokopi yang dilegalisir yang ternyata adalah ijasanya orang lain diganti dan lain sebagainya usut tuntas ini kriminal bikin malu kalau presiden pernah jadi pernah kita punya presiden yang ijasanya palsu dari mana ijasa dia punya tunjukin kalau ada jangan ngeles kiri ngeles kanan halo Pak Jokowi anda sudah jirai biasa anda masih punya kekuatan gesek kiri gesek kanan karena ada PKI di belakang anda yang mendukung dan menggerakkan anda terima kasih lawan terus jangan pernah berhenti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh veritas probitas justisya selamat menikmati